Masya Allah kedatangan yang baru nih Rasanya monang loh Monang, 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 monang Pake hati Jangan pernah bohongkan Terang-terangan di Skirido DA sebut Lesti dan Bilar tak cocok Hanya settingan balaka Rizki Safaruddin dan Rizki Safaruddin sempat mengungkap pendapat mereka soal kedekatan Lesti, Andriani dan Rizki Bilar Hingga kini keduanya ragu jika Rizki Bilar memang tulus mendekati Lesti Rizki Safaruddin dan Rizki Safaruddin selama ini menganggap Lesti, Andriani sebagai bagian dari Lesti Ketika Rizki menikah dengan Nadia Riddle pun sempat membunuh Lesti sembari menguatkan Pedanggut berjuluk Lesti kejuara itu juga sudah menganggap Rizki dan Riddle sebagai kakak Lesti berbesar hati merestui pernikahan Rizki dan Nadia Ikut bahagia, ikut senang, yang pasti doanya semoga bahagia selalu, mereka cocok dong Bukti Allah mempersatukan mereka di jalan yang benar Mereka akan taruh insya Allah berjodoh Kata Lesti, kita sekeluarga diundang sudah seperti keluarga sendiri Namun jika Lesti berbesar hati ketika mantannya bertemu jodoh Rizki malah terkesan menyentil soal kedekatan Lesti kejuara dengan Rizki Bilar Rizki meminta Lesti agar lebih semat dalam memilih jodoh Kemaran Rizki, Riddle Sabruddin juga tak kalah pedas membeberkan pendapatnya Menurut kamu cocok gak? Doh, tanya Melani Ricardo pada Riddle, cocok atau tidak? Kalau menurut Riddle, enggak sih, seru Riddle Yang benar, jujur kamu Kenapa gak cocok? Tanya Melani mengejar Ini nanti ramai nih, kata Riddle Itu kan pendapat pribadi, tapi harus ada alasannya, kata Melani Untuk saat ini sih, belum cocok sih Kan belum kenal keluarga, belum kenal sifat satu sama lain Itu kan cuma settingan panggung yang menggiring opini masyarakat biar dimakan Enggak lah kalau cinta, kan udah kenal lama sama Lesti Seru Riddle Kalau Iki sih, kenal bukan sekedar kenal Sama keluarga juga udah kenal Ya, menurut Iki cocok dan tidak Tanyalah mereka sendiri Kata Rizki Kalau untuk saat ini, kak belum Ntar rame lagi, seru Riddle khawatir Namanya juga sama Rizki, sama-sama orang Medan Dede sudah merasakan pacaran sama orang Medan Seperti apa, jadi lebih smart lagi untuk lanjut Kejenjang yang lebih serius Bukan tidak mendukung, tapi pakai hati Seru Rizki Pakai hati, kenapa ya guys ya? Kok pakai hati? Sementara itu, Ntar curiga kalau Rizki panas melihat kemesraan Lesti dan Bilar Kepanasan, ya bang Kata Ntar Ini bilang anjay kalau kata Rizki Bilar Selur yang lainnya Rizki itu kalau ditanya semoga bahagia Selalu sama istri Bilang yang baik-baik Udah dewasa, datang ke nikahan Lah ini yang dulu nikah Pemikirannya malah gitu Bilang namanya sana, kota sama Harusnya udah tahu Rizki aja Bilang nama dan kota sama Karakter orang beda ke Lest Kan bisa bilang yang baik Jodoh atau enggaknya Nanti semoga bahagia juga Karena lo dan Bilar itu berbeda Sebuah Ntar lainnya guys Ya begitulah Banyak Ntar yang menganggap bahwa Rizki Belum bisa move on dari Lesti Makanya dia menganggap bahwa Dirinya akan lebih baik Daripada Bilar Tetapi ya seperti kata Ntar kebanyakan Bahwa memang karakter pribadi Seseorang tidak sama Walaupun berasal dari daerah yang sama Bukan nantinya orang beda ya sama Orang beda tidak akan sama Makanya ya dari itu Banyak yang mendoakan Bahwa memang nantinya Lesti dan Bilar Menuju peninjang yang lebih serius Yaitu menikah Mengikuti jejak Rizki DA Lalu kira-kira bagaimana guys Terkait hal ini Terkait pro dan kontra Ya Jadi jangan lupa Kalian like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye